Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi di video selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang ada di tes harian 2 matematika peminat matematika SBM PTN untuk sosum ya langsung saja ke nomor 1 jika FX sama dengan ax plus 3 GX sama dengan amin 4 X plus 2 dan G O F pangkat min 1 15 sama dengan 6 maka F3 tambah G1 sama dengan diri A25 B26 C27 D28 e29 ke langsung kita bahas ini adalah soal fungsi komposisi misalkan FX nya kita misalkan adalah ye atau cfx itu memang ye maka untuk yang FX sama dengan ax plus 3 maka FX diganti jadi ye ye sama dengan ax plus 3 nah lalu disini si ax nya pindah tempat si ye nya pindah tempat begitu sehingga kalau ax pindah tempat jadi min kan min ax y pindah tempat jadi min ye plus 3 nah karena sama-sama min dikalikan dengan min sehingga ruas kiri jadi ax positif ruas kanan ya jadi positif nah sebelumnya kan si tiganya positif karena dikalikan dengan min 1 tadi jadinya min 3 gitu jadi ax min ye min tiga nah lalu si hanya pindah ruas ke bawah sehingga bentuknya menjadi X sama dengan y min 3 per a nah dalam hal ini y min 3 per a itu y nya diganti dengan X ketika ingin disubstitusikan si X nya itu jadi F aksen atau inverse F nya FX nya itu X min 3 nah karena X nya ingin diganti dengan 15 dalam soal maka 15 dikurang 3 per a jadi F inverse dari FX nya untuk X 15 adalah 12 per a begitu nah selanjutnya untuk mengetahui nilai dari si a itu sendiri maka kita substitusikan ke gof inversenya 15 sama dengan 6 maka gof inversenya 15 sama dengan 6 nah disini kan si G nya itu disubstitusikan oleh F inverse 15 F inverse 15 nya kan nilainya tadi berapa 12 per a jadi G dalam kurung 12 per a sama dengan 6 gitu nah selanjutnya pindah ke sini perhatikan di GX itu kita punya amin 4 X plus 2 jadi amin 4 nya dalam kurung di luar itu ada X plus 2 nah X nya digantikan dengan si F inverse F inverse adalah 12 A 12 per a maka diganti jadi 12 per a tambah 2 sama dengan 6 oke lanjut nah kita kalikan dulu A dikali 12 per a maka A nya coret atas bawah coret jadi sisa 12 min 4 dikali 12 per a sehingga jadi 12 kali 4 48 tambahin min min 48 per a gitu jadi 12 min 48 per a lalu si 2 ini pindah ruas 6 dikurang 2 jadi 4 jadi min nah selanjutnya si 12 ini pindah ruas sehingga menjadi 4 dikurang 12 4 dikurang 12 adalah min 8 nah jadi bentuknya min 48 per a sama dengan min 8 sehingga untuk menjadi A sama dengan berarti A nya pindah ke sini ke ruas kanan sehingga ke ruas kanan sehingga pindah ke atas lalu si min 8 nya pindah ke ruas kiri pindah ke bawah sehingga A sama dengan min 48 dibagi min 8 jadi A sama dengan 6 nah setelah mendapatkan nilai A nya kita tinggal substitusikan saja sesuai dengan pertanyaan yaitu F3 tambah G1 perhatikan disini F nya tidak inverse G nya tidak inverse berarti bukan pakai 12 per a untuk F nya ya karena ini adalah F inverse maka kita pakai F nya yang AX plus 3 nah kita pakai AX plus 3 dimana si A nya itu diganti dengan 6 jadi 6X plus 3 nah jadi 6X plus 3 disitu kan dimintanya F3 berarti si X nya diganti dengan 3 jadi 6 dikali 3 18 tambah 3 21 nah untuk GX kan udah definisinya disoalkan A min 4 ya dalam kurung terus dikali X terus tambah 2 nah si A nya diganti 6 jadi 6 dikurang 4 adalah 2 jadi bentuknya 2X plus 2 substitusikan X nya yang diminta adalah G1 berarti X nya diganti 1 2 dikali 1 2 tambah 2 4 nah sehingga F3 tambah G1 adalah 21 tambah 4 25 jadi jawabannya adalah yang A begitu lanjut di nomor 2 jika X adalah penyelesaian dari 5 pangkat X plus 1 dikurang 5 pangkat X sama dengan 100 maka 12 pangkat X per 3 pangkat X min 1 adalah titik-titik A4 B16 C32 D48 E60 oke untuk pengerjaannya nah ini adalah eksponen ya eksponen atau pangkat perhatikan disini ada 5 kita ke soal ya persamaan adalah 5 pangkat X plus 1 dikurang 5 pangkat X sama dengan 100 nah dalam eksponen jika kalian masih ingat mudah-mudahan masih ingat ketika ada 2 buah bilangan yang memiliki pangkat lalu basisnya sama maka pangkatnya ketika dikali maka pangkatnya ditambah maksudnya gimana? nah seperti ini contoh 5 dikali 5 pangkat X karena basisnya sama-sama 5 atau bilangan pokoknya sama-sama 5 berarti pangkatnya ditambah jadi ini kan ada pangkatnya ya pangkat 1 maka X tambah 1 nah jadi dari bentuk 5 pangkat X plus 1 ini dipecah menjadi 5 dikali 5 X seperti itu lalu dikurang 5 X sama dengan 100 si 5 ini kan 5 dikali 5 pangkat X dikurang 5 pangkat X nah maka kita kolektifkan sehingga bentuknya menjadi ini kan si 5 X 5 pangkat X nya punya 5 kalau ini 5 pangkat X nya punya 1 jadi dikedepanin 5 dan 1 nya jadi 5 dikurang 1 dikali 5 pangkat X nah 5 dikurang 1 adalah 4 gitu saya ulangi jadi 5 dikali 5 pangkat X dikurang 5 pangkat X perhatikan 5 pangkat X yang pertama memiliki 5 lalu 5 pangkat X yang kedua memiliki 1 dalam hal ini karena ada min nya jadi min 1 sehingga ketika pindah ke depan maka 5 dikurang 1 dikali 5 pangkat X 5 dikurang 1 4 jadi 4 dikali 5 pangkat X sama dengan 100 nah tinggal 4 nya pindah ruas 100 dibagi 4 25 jadi 5 pangkat X adalah 25 nah ini adalah pelajaran eksponen jadi 5 pangkat X sama dengan 25 itu adalah 5 pangkat 2 karena sudah sama-sama 5 berarti tinggal ambil pangkatnya saja misalkan disini kan 25 jadi 5 pangkat 2 berarti disini 5 pangkat X 5 pangkat 2 sama-sama basisnya sudah 5 berarti tinggal pangkatnya X sama dengan 2 jadi nilai X nya sama dengan 2 pertanyaannya adalah 12 pangkat X per 3 pangkat X dikurang 1 berarti X nya dikurang 2 12 pangkat 2 144 kalau disini kan 2 dikurang 1 sama dengan 1 3 pangkat 1 adalah 3 144 dibagi 3 sama dengan 48 begitu lanjut di nomor 3 jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari 3 min X log 25 pangkat 2 nah dalam hal ini pangkatnya pakai kurung artinya semuanya dapat pangkat sama dengan 4 maka nilai dari X1 tambah X2 adalah titik-titik oke kali ini adalah materi logaritma dimana dalam persamaan logaritma itu kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2 tapi yang ditanyakan adalah bukan X1 dan X2 tapi hasil penjumlahan dari X1 tambah X2 oke jadi langkah apa yang selesainya pertama untuk 3 min X log 25 sama dengan 2 nah kenapa kemudian bisa menjadi sama dengan 2 jadi si pangkat 2 ini pangkat ketika pindah ruas jadi akar perkalian pindah ruas jadi pembagian penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan begitu pun berlaku sebaliknya nah si pangkat 2 ini pindah ruas jadi akar akar 4 nah dalam akar 4 itu jadikan 2 nah itu bisa jadi 2 kemungkinan bisa plus 2 atau min 2 maka ada X1 dan X2 gitu nah pertama untuk yang positif dulu yaitu 2 positif 2 untuk 3 min X log 25 sama dengan 2 nah jadi kalian jangan bertanya lagi pangkatnya kemana kan udah dieksekusi di awal gitu jadi ini kita pilih yang positif dulu pertama jadi lanjut ini selanjutnya nah si 25 ini dirubah jadi 5 pangkat 2 5 pangkat 2 dalam logaritma itu adalah ada sifat yang dimana si numerusnya punya pangkat pindah ke depan sehingga 5 nya sudah tidak pangkat 2 lagi tapi pangkat 2 nya pindah ke depan jadi 2 dikali 3 min X log 5 sama dengan 2 nah selanjutnya karena ini 2 nya dikali maka ketika pindah ruas 2 nya dibagi jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 nah jadi 3 min X log 5 sama dengan 1 nah dalam hal ini 3 min X log 5 sama dengan 1 maka si 1 nya ini menjadi 3 min X log 3 min X nah karena sudah sama-sama jadi hasilnya adalah gini ya kan 3 min X log 5 sama dengan 1 nah karena biar 1 ini bisa ngikutin ruas kiri maka lihat basisnya di ruas kiri ruas kiri basisnya adalah 3 min X maka 3 min X log berapa yang hasilnya 1 pasti 3 min X log 3 min X lagi gitu maka disini jadi 3 min X log 3 min X nah karena sudah sama-sama 3 min X log 3 min X log maka itu itu diabaikan tinggal sisanya adalah 5 dan 3 min X sehingga 3 min X sama dengan 5 lalu 3 nya pindah ruas jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2 lalu kan min X dikalikan dengan min biar positif jadinya X lalu disini berarti dikalikan dengan min juga sehingga jadi X pertamanya adalah 2 dikali min 1 yaitu min 2 untuk yang X untuk mendapatkan X berikutnya itu tadi kan yang plus 2 sekarang yang min 2 sama langkahnya sampai sini nah disini kan 2 dibagi min 2 jadinya min 1 kalau tadi 1 karena 2 dibagi 2 sekarang min 2 dibagi 2 jadinya min 1 lalu ini pun sama min 1 itu adalah menjadi sepernya ya sepernya seper jadi 3 min X log 1 per 3 min X begitu karena dia min oke nah jadi saya ulangi jadi gini kan 3 min X log 5 sama dengan min 1 biar min 1 ini sama dengan ruas kiri maka lihat basisnya basisnya adalah 3 min X maka disini rubah jadi 3 min X log 3 min X pangkat min 1 nah karena udah sama-sama 3 min X log 3 min X log coret-coret sehingga sisa 5 dan 3 min X pangkat min 1 agar menjadi pangkat positif berarti pindah ke bawah jadi bentuknya 1 per 3 min X sama dengan 5 nah berarti ini pindah ke atas sehingga 3 dikali 5 15 min X dikali 5 min 5 X lalu ini tetap 1 lanjut min 5 X tetap min 5 X 15 pindah ruas jadi 1 dikurang 15 min 14 sehingga X keduanya adalah 14 per 5 atau 2 4 per 5 pertanyaannya adalah X 1 ditambah X 2 berarti min 2 ditambah 2 4 per 5 maka hasilnya menjadi 4 per 5 begitu ya selanjutnya nomor 4 akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4 X plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus dalam kurung X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0 adalah M dan N jika M tambah N sama dengan min M N maka X1 pangkat 3 dikali X2 tambah X1 dikali X2 pangkat 3 adalah A min 64 B24 C28 D30 E32 oke jadi ini adalah materi persamaan kuadrat langsung saja jumlah hasil kali dan jumlah kuadrat akar-akar persamaan X kuadrat plus 4 X plus C sama dengan 0 adalah sebagai berikut nah sebagaimana kita ketahui dalam persamaan kuadrat itu ketika X1 tambah X2 adalah min B per A min B per A B nya mana 4 A nya 1 jadi min 4 per 1 jadi min 4 lalu X1 dikali X2 adalah C per A C per A C nya adalah C A nya adalah 1 C per 1 sama dengan C lalu selanjutnya ada lagi X sorry X1 kuadrat tambah X2 kuadrat rumusnya dalam persamaan kuadrat adalah X1 dikali X2 pangkat 2 min 2 X1 dikali X2 nah ini adalah rumusnya jadi tinggal disubstitusikan saja tadi X1 tambah X2 apa min 4 min 4 pangkat 2 jadi 16 lalu disini min 2 dalam kurung X1 dikali X2 X1 dikali X2 adalah C 2 dikali C 2 C sehingga didapatkan persamaan keduanya adalah 16 min 2 C begitu langkah berikut adalah substitusikan persamaan 2 ke persamaan yang ini X kuadrat plus X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 kali X tambah 6 tinggal disubstitusikan ini kan kita dapat definisinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 16 min 2 C sehingga kita ganti di sini jadi 16 min 2 C dikali X tambah 6 jumlah dan hasil kali akar persamaan X kuadrat tambah 16 min 2 C dikali X tambah 6 sama dengan 0 adalah ini jadi kan M tambah N itu adalah 2 C min 16 2 C min 16 lalu M dikali N adalah 6 M dikali N adalah 6 sehingga M tambah N sama dengan min M N M tambah N adalah 2 C min 16 M dikali N adalah 6 kalau disini kan min M N berarti jadinya min 6 2 C dikurang 16 sama dengan min 6 min 16 pindah ruas jadi min 6 tambah 16 10 lalu C sama dengan 10 dibagi 2 5 substitusikan persamaan 3 yaitu C sama dengan 5 ke persamaan 1 dan 2 sehingga di persamaan pertama kan di persamaan 2 itu kan X1 dikali X2 itu C C adalah 5 lalu di persamaan ke 3 di persamaan ke X1 nah disini persamaan 2 X1 eh sorry di persamaan X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 nah sama dengan si ini si 16 nah si 16 min 2 C jadi C nya diganti dengan 5 jadi 2 dikali 5 10 16 dikurang 10 yaitu 6 nah jadi pertanyaannya adalah X1 pangkat 3 dikali X2 tambah X1 dikali X2 pangkat 3 X1 nya adalah berapa tadi X1 nya yaitu nah X1 pangkat 3 dikali X2 nah jadi bentuk bentuk ini itu sama saja jika dipecah menjadi seperti ini maksudnya gimana lihat nih disini kan X1 nya ada 3 disini X1 nya ada 1 ya terus eh nah dipecah lalu disini X2 nya ada 1 X2 nya ada 3 sehingga X1 dikali X2 dikali X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 nah jadi ini dipecah silahkan saja buktikan apakah bentuk ini sama seperti bentuk ini itu pasti sama karena X1 dikali X1 pangkat 2 berarti X1 pangkat 3 dong gitu lalu X1 lalu X1 dikalikan dengan X2 pangkat 2 X1 dikali X2 pangkat 2 nanti ini dengan ini lalu ini dengan ini gitu nah tadi kan X1 dikali X2 nya sudah dapat 5 lalu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 6 jadi 5 dikali 6 adalah 30 jadi jawabannya adalah yang D oke terakhir nomor 5 jika titik puncak grafik fungsi Y sama dengan MX kuadrat min NX min 1 sama dengan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4 X plus 8 maka nilai M dikurang N adalah titik misalkan misalkan H itu adalah absus dari titik puncak K itu adalah ordinat dari titik puncak grafik fungsi Y sama dengan MX kuadrat min NX min 1 nah ini kita kan tahu bahwa rumusnya determinan yaitu B kuadrat min 4 AC nah dalam fungsi ini B adalah min N X atau min N jadi min N pangkat 2 min 4 A nya M lalu C nya min 1 nah ingat kalau min min diajak negatifnya ya min N pangkat 2 adalah N kuadrat lalu min 4 dikali M min 4 M lalu min 4 M dikali min 1 jadi positif 4 M jadi N kuadrat plus 4 M nah untuk H1 itu adalah B nya adalah tadi apa B nya B nya adalah N atau min N lalu 2 A nya adalah M nah karena si min N ini ketemu dengan min min rumus min rumus ketemu dengan min N jadi min dikali min positif sehingga H1 bentuknya N per 2 M lalu ada lagi K1 rumus K1 adalah min determinan per 4 A nah D nya itu kan dapatnya N kuadrat plus 4 M lalu si 4 A ini berarti A nya diganti dengan M jadi 4 M sehingga bentuknya min N kuadrat plus 4 M per 4 M seperti itu nah untuk grafik fungsi yang kedua yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4 X plus 8 ini kita zoom aja ya nah untuk yang kedua sama ya jadi B kuadrat min 4 AC B nya adalah min 4 kuadrat di min 4 dikali A nya 1 C nya plus 8 jadi min 4 pangkat 2 adalah 16 lalu disini 4 kali 1 4 4 kali 8 32 negatif jadi 16 dikurang 32 yaitu min 16 lalu untuk H kedua min B per 2 A B nya min 4 lalu 2 dikali A nya 1 min kali min plus jadi 4 dibagi 22 untuk K yang kedua di fungsi kedua ini min D per 4 A D nya adalah tadi dapat min 16 lalu per 4 dikali A 1 jadi min dikali min adalah positif 16 dibagi 4 4 oleh karena kedua grafik fungsi mempunyai titik puncak yang sama maka H1 sama dengan H2 H1 tadi dapatnya berapa N per 2M H2 dapatnya 2 sehingga N per 2M sama dengan 2 lalu 2M nya pindah ruas ke sini 2 dikali 2M jadi 4M jadi N sama dengan 4M itu persamaan pertama K1 sama dengan K2 K1 nya adalah min N kuadrat plus 4M per 4 K2 nya adalah 4 nah jadi sama dengan 4 lalu si 4M pindah ke sini 4 dikali 4M oke nah jadi disini si ya 4 dikali 4M jadi 16M ya sebelah sini karena kemudian disini negatif lalu disini positif nah jadi inginnya disini positif maka dikalikan dengan min ya karena kan disini kan min n kuadrat plus 4M nah sedangkan disini 4 16M nah biar disininya positif berarti disini dikali min kan karena ruas kiri dikali min ruas kanan pun dikali min jadi yang disini positif yang disini negatif begitu lanjut n kuadrat plus nah si min 16 ini pindah ruas ke kiri jadi 4 tambahan 16 atau 4M tambah 16M jadi n kuadrat plus 20M sama dengan 0 ini adalah persamaan kedua nah substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 persamaan 2 nya kan n kuadrat plus 20M sama dengan 0 lalu si n nya diganti oleh 4M nah n kuadrat diganti oleh 4M kuadrat 4M kuadrat adalah 4M dikali 4M jadi 16M kuadrat tambah 20M sama dengan 0 nah ini kita kolektifkan lagi sama sama dibagi 4 ya dibagi 4 16 bagi 4 kan dapatnya 4 20 dibagi 4 dapatnya 5 nah karena sama sama 2 nya 2 nya punya M maka 4M yang dipakai nah disini jadi karena dia M nya kuadrat berarti M nya 2 dipakai 1 di depan berarti di belakang masih 1 kalau 20M kan M nya cuma 1 ya enggak pangkat 2 jadi ketika dipakai 1 di depan berarti di belakang habis nah jadi 4M dalam kurung 4M tambah 5 sama dengan 0 maka M nya adalah 0 atau M nya sama dengan min 5 per 4 nah substitusikan nilai M sama dengan 0 dan M sama dengan min 5 per 4 ke persamaan 1 persamaan 1 tadi apa N sama dengan 4M 4 dikali M nya 0 4 kali 0 0 tidak memenuhi nah untuk M yang kedua min 5 per 4 disubstitusikan juga jadi 4 dikali min 5 per 4 coret coret hasilnya min 5 oleh karena N sama dengan 0 tidak memenuhi maka pilih yang M min 5 per 4 dan N sama dengan min 5 jadi nilai M dikurang N adalah M nya berapa tadi M nya adalah min 5 per 4 dipilihnya yang min 5 per 4 bukan yang 0 karena yang 0 N nya dapatnya 0 tidak memenuhi jadi M nya min 5 per 4 dikurang N N nya adalah pilihnya yang min 5 karena 0 tidak memenuhi jadi min 5 per 4 dikurang min 5 min min plus min 5 per 4 tambah 5 jawabannya adalah 15 per 4 oke sekian untuk video kali ini kalau yang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati